Terjawab sudah teka-teki kematian seorang ibu rumah tangga dengan gejala keracunan di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Wanita itu dipaksa meminum cairan pembersih lantai oleh suaminya yang mengaku kesal, dituding berselingkuh. Dengan tangan terburgol, pria 40 tahun ini akhirnya diringkus, polisi lantaran terbukti membunuh sang istri dengan memaksanya meminum cairan pembersih lantai di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sempat tak mengakui perbuatannya, kejahatannya terungkap setelah polisi memeriksa 12 saksi. Ia kesal dituduh selingkuh dengan wanita lain hingga kerap terjadi cegcok. Bahkan saat kejadian, anak mereka menyaksikan pertikaian kedua orang tuanya. Berdasarkan keterangan saksi anak ini, yang bersangkutan melihat ibunya dipaksa oleh tersangka untuk meminum suatu cairan yang berasal dari botol yang biasanya digunakan untuk membersihkan lantai kamar mandi. Cegcok. Cegcok karena sering berantem. Sering berantem. Karena apa ekonomi cemburu atau cegcoknya itu? Cemburu. Korban ditemukan dalam kondisi lemas, muntah-muntah di kamar rumahnya, di perumahan bumi Mondoro Koraya, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 24 Januari lalu. Ibu rumah tangga itu dilaringkan ke rumah sakit oleh tetangga. Naas, nyawanya tak terselamatkan setelah jalani perawatan. Tersangka dijerat pasal tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Nur Ramadan melaporkan dari Kabupaten Malang, Jawa Timur.